Selain pasar tradisional dan pasar tekstil, kerumunan warga juga terjadi di pasar malam yang menggelar aneka wahana permainan. Sayangnya keberadaan pasar malam tidak menerapkan protokol kesehatan. Bazar dan wahana permainan pasar malam di lapangan Puri Beta 2, kejamatan larangan kota Tangerang, Banten ini dipadati ratusan pengunjung. Tak hanya orang dewasa, sebagian pengunjung juga membawa anak-anak bahkan balita. Sayangnya sebagian pengunjung yang datang cenderung abai protokol kesehatan. Selain tak menjaga jarak, pengunjung juga kerap berdesakan dan berebut menaiki wahana permainan. Beberapa bahkan tidak pakai masker. Kondisi ini tidak bisa dicegah mengingat ketiadaan petugas penyelenggara yang mengawasi. Bagi beberapa pengunjung, kondisi ini memang mengkhawatirkan. Terlebih berkaca dari kasus ledakan jumlah COVID-19 yang terjadi di India. Gelaran pasar malam di lapangan Puri Beta akan berlangsung hingga 25 Mei atau setelah lebaran. Keluarga berharap pengelola bisa menyiagakan petugas untuk mengawasi pengunjung menerapkan protokol kesehatan agar tidak muncul kelas terbaru penularan COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Sukron, I News melaporkan.